Rahasia Iblis Cantik Jilid 10 Bab 10 Keluarga Ximen Laki-laki yang berada di sebelah kanan melihat kaki Tao Chan Chan yang bergerak, dia telungkup di lantai perahu, pinggang, kaki, dan tangannya bergerak-gerak, lalu terguling-beling, dia jatuh sejauh kurang lebih lima kaki, tapi dahinya tetap terkena jari kuku Tao Chan Chan yang tajam, sakit terasa begitu menusuk, Seperti terkena rantai besi yang sudah dipanaskan di atas api kemudian ditempel ke kulit, juga seperti terkena gigitan ular beracun Tubuh Tao Chan Chan berputar dengan ringan, dia tidak sudi menginjak mayat laki-laki yang baru saja dibunuhnya, dia tertawa dan berkata, kau memang pintar berkelit laki-laki itu tidak bisa menjawab, kaki dan tangannya dingin seperti es, dia ingin meloncat ke dalam sungai melarikan diri Tetapi setibanya di sisi perahu dan hanya tinggal meloncat ke dalam sungai, saat sebelum dia bergerak, hidungnya mencium wangi yang menggigit, matanya melihat seseorang berbaju merah, telinganya mendengar suara Tao Chan Chan Yang lembut, kau memang pintar berkelit, tapi tetap tidak bisa lolos dariku, laki-laki tegak itu tampak roboh kembali, tangan kirinya berada menjulur ke bawah sedangkan tangan kanannya menahan pada pinggir perahu, kakinya yang satu tampak lurus sedangkan yang satu lagi terlipat, tubuhnya kaku tidak bisa bergerak sama sekali Dia melihat kaki Tao Chan Chan yang berjalan mendekatinya, terdengar laki-laki itu bicara, Nona, ampuni aku tolong biarkan aku hidup Tao Chan Chan hanya berkata mengampunimu mulut yang tadinya terlihat lembut sekarang menjadi dingin dan sadis Terdengar Tao Chan Chan berkata lagi, kalian sudah merusak rencanaku, walaupun aku membunuh kalian para anggota Tai Ye Ubang Masih belum cukup bagiku untuk melampiaskan semua kebencianku Laki-laki yang roboh di bawah itu tidak berani bergerak, karena dia takut sekali kalau dia bergerak maka perempuan yang cantik seperti bunga tapi berlakunya sadis seperti ular, akan timbul lagi niat membunuhnya Dengan suara gemetar dia berkata, Chang Jiang Tai Ye Ubang selalu bergerak di atas air, mengenai kuda, kami pasti tidak bisa menandingi keahlian luoma bang Tao Chan Chan tertawa dingin dan mengangkat tangannya, apakah perkataanmu betul baju Tao Chan Chan tampak berkibar-kibar Laki-laki itu bertambah gemetar, segera dia berkata lagi, tapi aku mempunyai care untuk membantu Nona Dalam waktu semalam Nona pasti bisa tiba di Suzhou tangan Tao Chan Chan tampak berhenti, cepat katakan caramu Sekarang laki-laki itu baru berani bangun dari posisi terbaringnya, tapi dia tetap berlutut dan berkata, setelah aku memberitahukan caraku Aku harap Nona tidak akan membunuhku Metul, Tao Chan Chan tampak berputar, tiba-tiba dia tertawa, lalu dengan lembut dan wajah berseri-seri dia berkata, asalkan caramu berguna, aku tidak akan membunuhmu Dan, dengan suara lembut dia tertawa, matanya tampak dimainkan, tiba-tiba dia berhenti bicara Laki-laki itu menatap Tao Chan Chan, matanya seperti terpaku, laki-laki yang baru terlepas dari ancaman kematian, nafsu wirahinya timbul seketika Sorot Metul, Tao Chan Chan menjadi dingin, tapi dengan wajah masih tersenyum dia berkata, hayo beritahukan padaku Laki-laki itu bangkit dan menegakkan dadanya berkata, walaupun aku orang bodoh, tapi sewaktu masih muda aku sering berkelana ke beberapa tempat Keselatan aku pernah ke gunung Miao, juga pernah ke gulun pasir Mongolia Saat aku masih muda dan kuat, sepanjang perjalanan aku pun mendapatkan pengalaman yang bermanfaat Sorot Metul, Tao Chan Chan tampak melembut, laki-laki itu terus mengagulkan dirinya Alis Tao Chan Chan tampak berkerut, ternyata dia sudah tidak sabar lagi Begitu reaksi Tao Chan Chan terlihat oleh laki-laki itu, hatinya mulai timbul rasa takut Segera dia berkata, Nona pasti tahu keadaan di dunia persilatan Orang yang paling pandai menunggang kuda adalah orang Mongolia Metul, Tao Chan Chan tampak berbinar, dia tertawa Tawanya kali ini benar-benar datang dari hatinya Jika ada orang yang bisa membuatnya dalam waktu semalam tiba di Hau Kiu, apapun akan dikorbankannya Laki-laki itu melihat Tawa Tao Chan Chan yang tulus Dia berhenti bicara dan pura-pura sedang berpikir Tiba-tiba dia berkata, banyak orang tidak tahu melakukannya Tapi setelah mendapatkan kera, masalah itu segera dapat diatasi Laki-laki itu sengaja berkata lagi, sewaktu aku masih di Mongolia Kehidupanku sangat sulit tapi menjalani hidup sulit membuatku menimba banyak pengalaman Termasuk kera yang akan ku beritahu kepada Nona sekarang ini Metul, Tao Chan Chan tampak berputar lagi Segera dia menarik Tawa yang keluar dengan tulus tadi Dengan pandangan menghina dia melihat laki-laki yang masih berada di depannya Gigi Tao Chan Chan tampak berkilau Dia menggigit bibirnya yang kecil Kemudian terpasang tawa yang bisa membuat laki-laki menjadi tergila-gila karenanya Terdengar Tao Chan Chan berkata Mengapa kau masih berlutut Dia menarik laki-laki itu berdiri dan dengan jarinya yang lembut Dia mengusap-usap laki-laki itu Tao Chan Chan berkata Aku tahu mempelajari ilmu yang orang lain tidak bisa Merupakah hal yang sulit Aku sangat iri kepadamu Di kepalamu begitu banyak pengetahuan Kau boleh menyombongkan diri dibandingkan dengan orang yang hanya mempunyai ilmu silat tinggi Diiringi tawa manisnya Tao Chan Chan berjalan semakin mendekati laki-laki itu Walaupun dia adalah laki-laki bodoh Tapi dia adalah seorang yang sangat licik Tao Chan Chan membersihkan debu yang menempel di baju laki-laki itu Laki-laki yang bodoh seperti babi Tapi karena ditempa kehidupan sulit selama bertahun-tahun Mengasahnya menjadi seorang laki-laki licik seperti seekor rubah Dalam wajah laki-laki kasar dan jelek Muncul tawanya yang senang dan dia terus berkata Aku tidak berani memegang tangan nona yang putih Itu adalah suatu dosa Tawa Tao Chan Chan terlihat lebih genit Ujung jarinya yang lancip mengelus wajah kasar laki-laki itu Dengan lembut Tao Chan Chan berkata Jangan berkata seperti itu Dalam hidupku Yang ku sukai adalah orang yang berpengalaman Jika tadi aku tahu kau adalah orang pintar Aku, aku tidak akan memperlakukanmu seperti itu Sambil malu-malu Tao Chan Chan tertawa Mengeluarkan daya tarik seorang perempuan yang tidak saja ditolak oleh laki-laki Kelembutan perempuan ini membuat laki-laki bodoh itu lupa Kalau tadi Tao Chan Chan hampir dia bisa membunuhnya Laki-laki itu tertawa dan menangkap tangan Tao Chan Chan Lalu dia berkata Nung, nona, tangan Anda titik benar-benar, putih Suara laki-laki itu bergetar Kali ini bukan karena dia kaget atau takut Tapi karena keinginannya sudah memuncak Keinginannya menutupi tenggorokannya Anehnya Tao Chan Chan memenuhi keinginannya Setelah agak lama Tao Chan Chan baru berontak Dan melepaskan diri dari laki-laki itu Dan dia berkata Lihat, perahu sudah hampir sampai di darat Kau lihat di darat sudah ada orang Tapi laki-laki bodoh itu masih tenggelam di dalam kenikmatannya Setelah tersadar dia melihat ada seorang laki-laki Membawa seekor kuda Dengan takut-takut dia bertanya Melihat apa Kalau dia sudah melihat Orang itu harus dibunuh Ternyata laki-laki itu selain bodoh seperti babi Dia juga licik seperti seekor rubah Dan kejam seperti seekor ceotah Tapi penakut seperti seekor tikus Tao Chan Chan tampak mengerutkan alisnya Lalu berkata Apakah kau akan membunuhnya laki-laki itu Mengangguk dan berkata Ya tentu saja harus dibunuh Harus dibunuh Kalau dia melihat ada mayat di perahu ini Dan juga melihat kita Celaka Ini sangat celaka Bila kau ingin membunuhnya Bunuhlah sendiri Kata Tao Chan Chan Sekarang Tao Chan Chan terlihat baik Keinginan membunuh malah datang dari laki-laki itu Dia menganggap orang yang telah dibunuh oleh Tao Chan Chan semua dilakukan karenanya Si bodoh itu masih berkata Dengarkan kata-kataku Bunuhlah dia Kata-katanya belum habis Tubuh Tao Chan Chan yang ramping bergerak seperti seekor burung walep melewati permukaan sungai dan mendarat di sisi sungai Hanya dalam waktu singkat dia membawa seorang laki-laki yang tadi membawa kuda dan dilemparkannya ke atas perahu Sikap Tao Chan Chan tampak begitu tenang Orang yang tadi dibawanya Dianggapnya seperti seekor kelinci yang lembut Laki-laki itu tertawa Aku sudah menotok nadinya Kalau kau ingin membunuhnya Kau sendiri saja yang membunuh orang ini Laki-laki bodoh yang sadis itu segera mengeluarkan pisaunya yang tajam Dia menunjuk laki-laki yang sudah tidak bisa bergerak dan membentak Lihat Kau lihat Aku suruh kau untuk melihat dia menghujamkan pisau ke met laki-laki itu Kau dengar Aku menyuruhmu mendengar dia menghujam lagi ke telinga Di pinggiran sungai yang sepi terdengar lengkingan kesakitan dan teriakan Laki-laki yang tidak bersalah ini sudah kehilangan sepasang metu dan telinganya Metu, Tao Chan Chan terpejam Seperti tidak ingin menyaksikan kekejaman ini Dia berkata Sudahlah Melihatnya hatiku menjadi tidak enak Seekor cetah yang sadis berubah lagi menjadi seekor babi bodoh Dia melihat pisau yang berlumuran darah itu lalu membentak Orang ini memang harus dihajar Suaranya besar Dadanya dibusungkan Sikapnya seakan-akan dia telah melakukan satu pekerjaan yang patut untuk dipuji Kemudian melihat Tao Chan Chan Tawanya yang sadis berubah menjadi tawa serakah Dia menurunkan pisau Lalu tertawa Kau mengatakan sudah Aku menurut permintaanmu Tiba-tiba dia berjalan ke sisi Tao Chan Chan Dia berbisik di telinga Tao Chan Chan Segera wajah Tao Chan Chan menjadi merah Dia tertawa Lalu menggelengkan kepalanya Laki-laki itu berbisik lagi di telinganya Satu tangan Tao Chan Chan tampak mengelus-elus rambutnya dan tertawa dengan manja Dia berkata Kau jahat Aku Bertanya Kepadamu Terhadapku Bagaimana perasaanmu Metsa laki-laki itu terbuka lebar Dia memamerkan otot-ototnya Menandakan kalau dia adalah seorang laki-laki kekar Kemudian dia berkata Aku sangat menyukaimu Sangat suka Kemudian dia bertanya Kau ingin pergi ke Hukiu Ada keperluan apa kau kesana Tao Chan Chan menatap langit Wajahnya terlihat cemas lagi Tapi dia tetap tersenyum dan menjawab Ceritanya sangat panjang Nanti aku akan menceritakannya kepadamu Alis laki-laki itu tampak terangkat dan berkata Nanti Tao Chan Chan tertawa dan berkata Nanti Suatu hari wajah laki-laki itu merah dan dari matanya terlihat Kalau dia sangat senang dan berkata Apakah nanti kita masih bisa bertemu lagi Tentu laki-laki itu berteriak Hampir saja dia meloncat ke dalam air Tiba-tiba senyum di wajah Tao Chan Chan menghilang Lalu dengan dingin dia berkata Kau menyukaiku Mengapa tidak sejak tadi kau katakan kepadaku? Apakah kau ingin mengancamku? Laki-laki itu terpaku Tao Chan Chan tertawa lagi dan berkata Sebenarnya kau tidak perlu mengancamku Aku Aku Dia menundukkan kepalanya tidak bicara lagi Laki-laki itu berdiri di sisi Tao Chan Chan Seperti terbangun dari mimpi Lalu dia berkata Aku akan memberitahu kepadamu Aku akan memberitahu Suaranya berubah menjadi besar Dan berkata Kecuali mengganti kuda Sepanjang perjalanan kau bisa Dalam waktu setengah hari Tiba di hukiu Dan satu-satunya Ker adalah Metu Tao Chan Chan terbuka dengan lebar Dengan ker apa? Mengeluarkan darah Alis Tao Chan Chan tampak berkerut Dan bertanya Mengeluarkan darah Laki-laki itu menegakkan dadanya Dan menjawab Benar Mengeluarkan darah Setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer Seekor kuda pasti akan merasa lelah Dan kecepatannya pasti akan berkurang Sekalipun Dewa Diat tidak akan bisa menyuruh kuda itu Berlari lebih cepat lagi Tapi Laki-laki itu dengan tertawa senang berkata lagi Hanya dengan mengeluarkan darah Orang Mongolia berburu atau mengejar musuh Bila kuda tidak cukup Maka mereka selalu melakukan care ini Yaitu mengeluarkan darah Supaya bisa sampai di tempat tujuan Tao Chan Chan bertanya lagi Apakah harus mengeluarkan darah seperti itu? Bagaimana care mengeluarkannya? Laki-laki itu tertawa terbahak-bahak Dia berjalan mendekati Tao Chan Chan Dan memegang pundak Tao Chan Chan Lalu menjawab Setelah melakukan perjalanan cukup lama Darah kuda pasti akan memanas Kalau kau menusup pantatnya hingga sobek Maka darah akan keluar sedikit Maka kecepatan kuda akan kembali Seperti semula Care ini tampaknya aneh Tapi inilah care yang paling jitu Hanya saja bagi kuda Hal ini terlalu kejam Tao Chan Chan mengangguk dan berkata Memang ini sangat kejam Tapi terpaksa Sambil menarik nafas Dia menjulurkan tangannya Dan mengelus dari laki-laki itu Laki-laki itu tertawa senang Dan perasaannya menjadi hangat Tao Chan Chan tertawa dengan manja Dan berkata Apakah kau menyukainya Dia mengangkat kelima jari tangannya Lalu dilipatnya Laki-laki itu tertawa dan berkata Bersamamu aku merasa sangat senang Suaranya belum habis Jari Tao Chan Chan sudah menotok nadinya Di tiga tempat Meta laki-laki itu terbuka Dalam sorot matanya terlihat Dia mulai ketakutan Tao Chan Chan tertawa dengan dingin Apakah sekarang kau masih merasa Senang tubuh laki-laki itu Sudah lemas dan jatuh Terkulai ke bawah Otot wajahnya sudah membeku Tapi masih terlihat wajah serakahnya Tao Chan Chan tidak membunuhnya Hanya meletakkan laki-laki Yang tidak bersalah Tadi di dekat si bodoh Tao Chun Chun berkata pada laki-laki itu Aku sudah meletakkan musuhmu Tepat di sisimu Tadi dia memperlakukanmu dengan care apa Sekarang balaslah kepada nyai laki-laki Yang wajahnya berlumuran darah itu Sempat beberapa kali pingsan Karena sangat kesakitan Setelah rintihannya berhenti Tiba-tiba dia mengeluarkan serangan yang sadis Diiringi tawa yang memecahkan keheningan Tao Chun Chun dengan ringan melompat ke darat Meninggalkan laki-laki icik Sadis, penakut, dan bodoh Terdengar tawanya yang sadis Tapi agak sedikit gemetar Dia laki-laki bodoh Lici, dan sadis Juga seorang penakut Walaupun dia terlambat dari temannya Dia masih sempat menikmati kehangatan semu Sekarang dia mati lebih mengenaskan dari temannya Terdengar derap langkah kuda Menjauh dari sisi sungai Tawa yang panjang tertutup oleh suara derap langkah kuda Malam semakin larut Di hutan yang berada di sisi sungai Tiba-tiba muncul sesosok bayangan putih Pelan-pelan dia berjalan ke arah perahu yang berlumuran dengan darah Dia melihat keadaan di sana Dari mulutnya keluar tawah dingin dan seram Angin meniup bajunya yang putih Tubuhnya yang kurus dan tinggi tidak bergerak Dia hampir sama seperti bayangan Pohon yang ada di dalam hutan itu Pohon yang sudah puluhan tahun berdiri dengan kokoh di sana Dalam hembusan angin malam Dan di dalam hutan yang gelap berdiri tanpa bersuara Tiba-tiba orang berbaju putih membalikan badannya Cahaya bintang menyinari wajahnya dan memantulkan cahaya hijau Dia mempunyai ilmu silat yang tinggi Dan identitasnya sangat misterius Gerakannya tidak dapat ditebak Sepasang matanya tersembunyi di balik topeng yang seram Matanya bersinar tajam Dia terus melihat ke arah hutan yang gelap Terdengar ada yang bergerak di balik semak-semak Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul seseorang Bajunya berwarna hijau Rambutnya berantakan Wajahnya terlihat lelah Tapi kelihatan kalau dia sedang merasa gembira Di bawah cahaya bulan terlihat Sepasang matanya yang terus memandang orang berbaju putih Dia tidak terlihat takut Sama sekali Dia terus melihat orang berbaju putih yang misterius itu Pandangan dingin dan seram dari orang berbaju putih Sama sekali tidak membuatnya merasa takut Dia terus melihatnya dan terus memandangnya dengan terpana Setelah itu dia mendekatinya dan tersenyum sambil berkata Akhirnya aku bisa bertemu denganmu Suaranya terdengar gembira Seperti seorang ibu yang gembira Bertemu dengan anaknya yang sudah lama menghilang Juga seperti seseorang yang telah menemukan harta karun Orang berbaju putih terlihat kaget dengan dingin bertanya Siapa kau dengan perlahan gadis itu berjalan way depannya Lalu berkata Akhirnya aku bisa bertemu juga denganmu Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya Jarinya membentuk seperti pedang Dan dengan cepat menotok ke dada orang berbaju putih Met orang berbaju putih tampak berputar dengan mudah Dia memegang tangan yang datang dengan cepat menuju kepadanya Gadis itu seperti sengaja membiarkan tangannya dipegang Dan dia tidak terlihat takut sama sekali juga tidak merasa kaget Dia malah senang Terdengar orang berbaju putih dengan dingin bertanya Siapa kau? Ada permusuhan apa dengan ku gadis itu tertawa terus Bicara, ternyata benar dirimu Ilmu silatmu sangat bagus Kau bisa menggunakan ilmu yang terlihat sangat sederhana menjadi sebuah ilmu yang bagus Pantas dia terus memujimu orang berbaju putih terpaku dan dengan dingin bertanya Siapa dia macu gadis itu berputar Dia membiarkan tangannya terus dipegang Malah dia tertawa dan berkata Jarimu begitu panjang dan ramping Tapi ibu jari dan telunjukmu tebal Aku rasa sewaktu berlatih pedang kau pasti sudah berusaha dengan keras Tapi titik mengapa kau tidak membawa pedang jaman itu Hubungan laki-laki dan perempuan dibatasi dengan aturan yang sangat ketat Tapi kelakuan gadis ini membuat sepasang mati orang berbaju putih merasa aneh Dia segera melepaskan tangan gadis itu Terdengar gadis itu menjawab pertanyaan yang diajukan tadi Orang yang memujimu mungkin kau tidak mengenalnya Tapi dia pernah bertarung denganmu Kata-katanya belum selesai Orang berbaju putih berkata dengan terkejut Liu Hiting Apakah dia benar-benar memujiku Kau benar-benar pintar Sekali Menebak Langsung Benar Met orang berbaju putih terlihat sangat serius Dia berkata dengan pelan Orang yang benar-benar pernah bertarung denganku Hanya dia dan orang yang masih hidup bertarung denganku Sampai sekarang hanya dia Sekarang dia masih memujiku Kedua kalimat yang baru keluar dari mulutnya benar-benar terdengar sangat dingin Siapapun yang mendengar kalimat yang begitu dingin pasti akan takut Tapi gadis itu tetap tertawa dan menarik nefas Tapi tidak ada rasa marah Malah terlihat kalau dia iri dan sikapnya tampak terus memuji Orang berbaju putih dengan terpana melihatnya Tiba-tiba dia bertanya kepada gadis itu Apakah kau tidak menganggap caraku terlalu sadis dan tidak manusiawi Gadis itu tertawa dan menjawab Hukum rimba selalu berlaku yang kuat akan hidup Sedangkan yang lemah akan mati Ini adalah hal yang biasa dan masuk akal Orang yang tingkat ilmu silatnya di bawahmu Kenapa mengajak bertarung denganku Sepantasnya mereka mati Kalau ilmu silatmu di bawah mereka Bukankah kau akan terbunuh oleh mereka? Aku menganggap yang disebut dual adalah Kedua belah pihak bertarung tidak menggunakan Carely Chee yang kuat membunuh yang lemah itu bukan hal yang sadis Apakah menurutmu betul mati orang berbaju putih Tampak bercahaya dan bersinar aneh Sorot matanya seperti orang yang sedang berkhayal Ketika dia berada di tempat lain tiba-tiba bertemu dengan keluarganya Atau juga seperti seseorang yang sudah lama menyendiri Tiba-tiba bertemu dengan orang yang mengerti keadaannya Sekarang orang berbaju putih memperhatikan gadis itu Dia berkata Apakah aku telah bertarung dengan adil? Liu Hiting pasti telah memberitahunya kepadamu Kalau kau tidak bertarung dengan adil Dia tidak akan mau memujimu Dua pasang mati mereka bertemu Mereka saling memandang Sorot mati dingin orang berbaju putih itu Tiba-tiba mengeluarkan tawa hangat Sifat orang berbaju putih memang sangat aneh Seumur hidupnya belum pernah ada menyukai seseorang Kata-kata gadis tadi benar-benar tepat dan masuk ke dalam hatinya Air sungai terus mengalir Gadis itu mengangkat tangannya membereskan rambutnya yang berantakan Sorot mati orang berbaju putih terus mengikuti gerakan tangan gadis itu Dia berkata Tangan kananmu sangat kuat Tapi tangan kirimu juga selalu memegang ujung pedang Tampaknya terhadap ilmu pedang Kau sudah mencurahkan begitu banyak tenaga Apakah betul pendapatku orang berbaju putih sudah bisa berkata dengan tenang? Berbeda sekali dengan kata-katanya tadi yang dingin and kaku Gadis itu terpaku Tiba-tiba dia menarik nafas panjang dan menjawab Benar, aku sudah berusaha dengan keras Hai, jujur ku katakan Seumur hidupku kecuali berlatih pedang Aku belum pernah melakukan apapun Aku tidak pernah memikirkan soal apapun Tapi LMU pedangku tetap Dalam satu jurus Aku bisa mengalahkan jurusmu Dia tidak bermaksud sombong juga tidak mengandung hinaan Dia benar-benar berkata jujur Seperti seorang guru yang sedang mengajar muridnya Dan gadis itu pun tidak merasa Kalau kata-kata orang berbaju putih tadi menusuk telinganya Dia hanya berkata Aku tahu Tadi aku menyerahmu Di belakang jurusku sebenarnya masih ada tiga serangan susulan yang lebih miyai Tapi begitu kau mengangkat tangan kau telah memecahkan semua seranganku Orang berbaju putih pelan-pelan mengangguk dan berkata Kalau begitu kau mencari aku bukan untuk bertarung denganku Bukan gadis itu mengangguk dan menjawab Aku memang sedang mencarimu Pertama, aku ingin mencoba bagaimana ilmu silatmu Apakah benar ilmu silatmu seperti yang dikatakan orang-orang Kedua, aku, aku Dia menunduk tidak bisa berkata kata lagi Orang berbaju putih mengangkat tangannya Seperti ingin membantu gadis itu membereskan rambut yang terus tertiup Tapi setelah di tengah jalan Dia berkata, ada apa? Bicaralah gadis itu menatapnya Lalu pelan-pelan berkata Aku ingin kau menjadi guruku Apakah kau mau menerima murid seperti diriku Orang berbaju putih terpaku Karena kata-kata gadis ini benar-benar di luar dugaannya Ingin menjadi muridku Gadis itu menegakkan dadanya dan berkata Benar, aku ingin menjadi muridmu Kata Liu Hiting Kau adalah jago pedang nomor satu Seuruh hidup aku belajar ilmu pedang Sampai sekarang ilmu pedangku masih sangat rendah Kalau aku tidak bisa menjadi muridmu Aku akan mencari suatu tempat sepi Untuk mati Gadis itu berbicara dengan tegas Dan sama sekali tidak terlihat ragu-ragu Tampaknya dia sudah bertekad Orang berbaju putih walaupun senang menyendiri Dia juga tidak menyukai aturan-aturan di dunia Tapi dia tidak menyangka Kalau di dunia ada juga gadis yang begitu istimewa Dia melihat gadis itu tapi tidak bisa menjawab Gadis itu terus melihatnya dengan lama Dia menarik nafas dan berkata Kalau kau tidak setuju Dia menarik nafas dan membalikan badan Kemudian berlari sekencang-kencangnya Mati orang berbaju putih tampak berkilau Dia bergerak dan berteriak Jangan pergi Suaranya baru keluar Dia sudah menghadang di depan Gadia itu tertawa dengan senang dan berkata Apakah kau setuju dengan permintaanku Orang berbaju putih menarik nafas panjang Dan menjawab Kau salah Dunia ini sangat luas dan sangat aneh Orang yang berilmu silat lebih tinggi dariku sangat banyak Kalau kau belajar ilmu pedang kepadaku Kau memang bisa mendapatkannya Tapi ilmu pedangku hanya begitu saja Kelak kau pasti akan menyesal Ilmu pedangku memang dasyat Tapi bukan berasal dari golongan putih Walaupun ilmu ini cepat Tapi agak sesat Aku bisa mengalahkan orang lain Karena aku mengerti dengan apa yang disebut menunggu Musuh tidak bergerak Aku tidak bergerak Musuh tidak menyerang Aku pun tidak menyerang Ilmu pedangku kalah dari Liu Hiting Karena ilmu pedangnya berasal dari kalangan lurus Kau sangat mengerti ilmu pedang Kau pasti tahu aku tidak berbohong kepadamu Pesilat tangguh yang aneh Kejam Dan juga jarang bicara sekarang Menarik nafas panjang Dia juga bisa berbicara dengan suara hatinya Benar-benar menakjubkan Matu gadis itu terus berputar Wajahnya penuh dengan kegembiraan Dengan lembut dia berkata Asalkankah setuju Aku tidak akan merasa menyesal Orang berbaju putih terpaku Dia berkata Aku hanya sebatang kero di dunia ini Dimanapun aku berada Itu adalah rumahku Kadang-kadang aku bermalam di kuil tua Kadang-kadang bermalam di gunung terpencil Kau masih muda Apalagi kau seorang perempuan mana boleh Gadis itu mengerutkan alisnya Dan berkata Jika seseorang bisa mendapatkan guru sepertimu Susah sedikit tidak menjadi masalah Apalagi matanya terpejam Dan dia berkata lagi Semenjak aku mendengar kata-kata Liu Hiting Diam-diam aku telah meninggalkan ayah Dan mencarimu Semenjak itu hidupku pun mulai sulit Dia menarik nafas dan menundukkan kepalanya Sinar bintang menyinari rambutnya yang panjang Orang berbaju putih mengeluarkan telapak tangannya Lalu mengelus rambut gadis itu Tiba-tiba gadis itu menatapnya Matanya penuh dengan cucuran air Matthew Tapi dia tetap merasa sangat senang dan berteriak Kau setuju? Apakah benar kau setuju Matthew? Orang berbaju putih tampak terputar Dia melihat telapak tangannya yang panjang dan kuat Lalu pelan-pelan dia menurunkan tangannya Aku akan mengajarkan semua keahlianku kepadamu Kata-kata ini sangat berat seperti diucapkan dengan tenaga besar baru bisa diungkapkan Matthew gadis itu berbinar-binar Dia hampir meloncat dan berteriak Apakah benar orang berbaju putih terdiam? Gadis itu bertanya lagi Apakah benar semua perkataanmu? Terlihat sorot Matthew orang berbaju putih melembut Tiba-tiba dia tertawa sinis Dia berkata pelan-pelan Kau tahu kalau ada orang yang bertanya kepadaku Aku tidak akan mengizinkan dia berkata Untuk kedua kalinya Karena aku tidak mengizinkan orang lain Merasa sangsi apakah kata-kataku ini benar atau tidak Gadis itu menundukkan kepalanya Dari wajahnya terlihat Kalau dia sangat mengagumi orang berbaju putih Aku belum pernah mencuriga Anda Guru, aku akan mengajarkan ilmu silatku Tapi aku tidak mau menjadi gurungu Gadis itu terlihat kaget Dia bertanya Mengapa orang berbaju putih terdiam Mulut gadis itu terus bergerak Dia ingin menanyakan sesuatu Tapi dia mengurungkan niatnya Orang berbaju putih berkata lagi Banyak masalah di dunia yang tidak memerlukan alasan Walaupun ada alasan tapi tidak perlu dijelaskan Kalau kau mau ikut denganku berlatih pedang Kita akan menjadi sahabat Menjadi sahabat bukankah lebih nyaman Menjadi guru dan murid terikat banyak aturan Dan membuat kita merasa tidak nyaman Untuk apa semua ini gadis itu menjadi terpana Akhirnya dia berkata Baiklah, aku berjanji Dia seperti teringat sesuatu dan berkata lagi Kita sudah bersahabat Tapi siapa namamu? Aku belum tahu Orang berbaju putih tiba-tiba berubah menjadi dingin Dan berkata Apakah kau mau melihat wajahku Yang sebenarnya matu gadis itu tampak berputar Dan berkata Kau tenang saja Walaupun kau sangat tua Sangat jelek Cacat bibir Atau bokpeng Semua tidak menjadi masalah bagiku Kau tetap seorang sahabat terbaik Karena yang ku suka darimu adalah sifat dan ilmu silatmu Hal lain Aku tidak akan peduli Hanya orang jujur dan polos baru bisa berkata seperti itu Apalagi untuk seorang laki-laki yang baru dikenalnya Sorot match orang berbaju putih yang tadinya dingin sekarang kembali melembut Dia memandang gadis itu Lama dan lama Tiba-tiba dia tertawa seperti orang gila Gadis itu terkejut dan tidak terasa dia melangkah mundur Dia terkejut bukan karena mendengar tawanya yang tinggi dan keras Melainkan dia tidak menyangka sifat orang berbaju putih begitu penyendiri Melakukan semua pekerjaan yang kasar sampai-sampai bicara pun tidak pernah lebih dari satu kalimat Tapi sekarang dia bisa tertawa begitu keras Dalam tawanya itu pelan-pelan dia mengangkat telapak tangannya Telapak tangannya mengarah ke topeng yang sedang dipakainya Suara tawanya semakin keras Gadis itu menarik nafas dalam-dalam Dia maju selangkah Pelan-pelan menarik tangannya Dengan lembut berkata Kalau kau tidak mau memperlihatkan wajahmu Tidak apa-apa Mengapa harus tertawa seperti itu Suara tawa orang berbaju putih semakin mengecil Dia berkata dengan tersenyum Ketika kau melihatku tertawa Apakah kau merasa kaget dan takut? Gadis itu dengan lembut mengangguk Orang berbaju putih tertawa lagi dan berkata Apakah kau tahu kalau tawaku adalah tawa gembira? Mengapa kau harus kaget dan takut kau harus tahu? Kalau aku bukan benar-benar merasa gembira Aku tidak akan tertawa Gadis itu memegang tangannya dengan erat Matanya terpejam sebentar Lalu dia meneteskan air mata Orang berbaju putih berhenti tertawa dan berkata Mengapa kau menangis? Gadis itu menghapus air matanya dengan lengan baju dan menjawab Aku, aku pun merasa terlalu gembira Apakah kau tahu semenjak aku dilahirkan Tidak pernah ada seorang pun yang begitu baik Kepada ku orang berbaju putih terdiam Mereka bersama-sama menarik nafas Mereka saling memandang dan tidak berkata apapun Keadaan mereka sangat aneh Mereka pun sangat kukuh terhadap suatu masalah Mereka menentang kepada orang yang ada di dunia Bila ada orang persilatan tidak baik kepada mereka Secara otomatis mereka pun akan bertambah kukuh Adat orang seperti ini sangat banyak Tapi jarang ditemukan Begitu bertemu, salah satu dari mereka Pasti mengeluarkan unek-uneknya Karena mereka merasa hati dan jitua mereka sangat dekat Gadis dan orang berbaju putih adalah orang seperti itu Sepi, Susana sepi yang lama Kemudian terdengar tarikan nafas berat Orang berbaju putih menggeser tubuhnya Sejak tadi dia tidak bergerak Dia menarik nafas dan berkata Aku pun sama sepertimu Seumur hidup kecuali berlatih pedang Tidak ada masalah lain yang bisa kulakukan Hanya saja nasibku lebih beruntung Karena mempunyai seorang guru Yang hebat, meskipun tidak sayang kepadaku Tapi ilmu silatnya sangat tinggi Gadis itu melihat wajahnya dan berkata Apakah dalam hidupmu tidak ada seorang pun Yang berbuat baik kepadamu Atau benar-benar mencintaimu Orang berbaju putih mengangguk Matanya melihat wajah gadis itu Aku tahu kau tidak mau Kalau ada orang melihat wajahmu Karena kau merasa orang di dunia ini Tidak baik kepadamu Apakah benar pendapatku Orang berbaju putih tidak bergerak Tapi dia terus melihat gadis itu Tiba-tiba tangannya terangkat Dia membuka topeng hijau itu Gadis itu berteriak Orang berbaju putih berkata pelan-pelan Apakah kau tidak menyangkanya? Gadis itu dengan bengong melihatnya Tiba-tiba dia tertawa dan berkata Aku tidak menyangka Benar-benar tidak menyangkanya Sama sekali malam remang-remang Bintang pun bersinar dengan redup Tampak wajah orang berbaju putih Begitu tampan Meski wajahnya sedikit pucat Kalau bukan karena garis wajahnya Begitu jelas dan hidungnya mancung Seperti yang diukir Wajah itu benar-benar seperti Wajah seorang perempuan cantik Suasana begitu seti Gadis itu terus melihat Orang berbaju putih Orang berbaju putih tersenyum Dia kembali memakai topengnya Gadis itu berkata Aku mohon kau jangan memakai topeng itu lagi Kenapa? Gadis itu menundukkan kepalanya Dan tertawa Kalau kau jelek atau cacat Kau ingin memakai topeng itu lagi Aku tidak akan melarangmu Dan juga tidak akan merasa aneh Tapi kau Dia tertawa dengan malu dan berkata Mengapa kau masih ingin memakai topeng itu Aku benar-benar tidak mengerti Mulut orang berbaju putih yang tipis Dan kuat segera terlihat Ada tawa Pelan-pelan dia berkata Kau tidak mengerti Lebih baik aku beritahu kepadamu Aku tidak mau mukaku dilihat orang-orang Karena aku berharap Bila orang melihatku dengan topeng ini Mereka akan takut dan sungkan kepada aku Pada saat aku memakai topeng ini Walaupun bertarung dengan siapapun Orang itu akan takut lebih dulu kepadaku Jadi jika aku tidak memakai topeng ini Apakah orang akan merasa takut kepadaku? Orang berbaju putih tertawa dan berkata Apakah kau pernah mendengar cerita tentang General Deking? Jika bertarung dengan musuh Harus membuat musuh takut terlebih dahulu kepada kita Apakah kau mengerti gadis itu seperti mengerti dan mengangguk Lalu berkata Bertarung dengan musuh Harus membuat musuh takut terlebih dulu Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan berkata Ini adalah kera yang sangat pintar Tapi apakah kau merasa tidak jujur Karenanya orang berbaju putih Mengerutkan alisnya dan bertanya Tidak jujur? Bagian mana yang tidak jujur Semua orang persilatan pada saat bertarung Harus mengandalkan keahlian mereka Untuk menentukan siapa yang kalah dan menang Kalau menggunakan siasat untuk menang Boleh dikatakan kalau dia menang Tidak dengan kera jujur Apakah betul menurutmu Orang berbaju putih menunduk dan bengong Terdengar gadis itu berkata lagi Apakah kau pernah mendengar pet patah Jangan sombong Jangan putus asa Jangan berbohong Jangan berpura-pura Harus adil dan lurus Walaupun kalah Tapi tetap kalah dengan jujur Kata-kata ini Sejak kecil sampai aku besar Sudah sering ku dengar Ayah sering menasehatiku Dalam keadaan bagaimanapun Kata-kata ini Jangan sampai dilupakan Jangan memalukan nama keluarga Ximen Tiba-tiba wajah orang berbaju putih Berubah dan berkata Siapamu Yang suhu kiu Wisma Ximen Higadis itu tertawa dan menjawab Pantas saya sering mengatakan bahwa Nama pamanku pasti diketahui oleh semua pendekar dunia persilatan Ternyata kau pun tahu nama pamanku Alis orang berbaju putih tampak berkerut Matanya yang terang menjadi reduk Dia menundukkan kepalanya dan berkata Tidak disangka Ternyata kau dari keluarga Ximen Suaranya berubah Dengan serius dia berkata lagi Apakah kau tahu Wisma Vihi akan mendapatkan bencana Kemungkinan mulai malam ini Wisma Vihi akan terhapus dari dunia persilatan Wajah gadis itu segera berubah Tapi dia segera tertawa dan berkata Walaupun selama beberapa tahun Orang berbakat dari keluarga ku semakin sedikit Tapi dengan pedang panjang milik pamanku Dan murid-murid yang dilatihnya sendiri Sekalipun bertemu dengan musuh kuat Kami tidak akan kalah banyak Apakah kau tidak terlalu mengada-ada Orang berbaju putih tertawa dingin Terlalu mengada-ada Dia berhenti sebentar Lalu menarik nafas lagi dan berkata Apakah kau tahu setengah bulan yang lalu Wisma Vihi selalu diincar oleh Wu Yei Senmo dan kelompok Wu Yei Senmo Sudah mendapat perintah dari ketuanya Malam ini mereka akan membunuh Semua orang yang ada di Wisma Vihi Tidak boleh tersisa satu orang pun Mereka sangat rapi dalam mengerjakan hal ini Tapi gerakan mereka telah diketahui oleh Seseorang yang selalu mengawasi gerak Gerik Wu Yei Senmo Dia mengetahui kera mereka mengontak Satu sama lain dan mengetahui Rencana busuk mereka Mungkinkah sudah lama meninggalkan Wisma Vihi Dan mereka belum mengenalmu Kalau tidak siapapun yang keluar dari keluarga Ximen Mereka pasti akan membunuhnya Orang berbaju putih Belum tahu bahwa Bapak dan Putri Ximen Wu sudah lama tidak pulang ke Jing Suhukiu Wajah gadis itu yang tadinya memang pucat Sekarang bertambah pucat lagi Dia memegang ratangan orang berbaju putih Dengan ketakutan dia bertanya Apakah semua benar? Lalu aku harus berbuat bagaimana orang berbaju putih terpaku Lalu dia berkata dengan pelan Bagaimana? Tidak ada care lain Sekalipun sekarang kita mempunyai sayap Kita tidak bisa segera pulang ke Wisma Vihi Walaupun sifat orang berbaju putih dingin dan kejam Tapi tanpa sadar dia mulai suka pada gadis yang akan belajar silap padanya Dia merasa sangat kasihan kepada nasib gadis itu Perasaan gadis yang tadinya bergejolak sekarang menjadi tenang Kemudian dia menundukkan kepalanya dan tampak sedang berpikir Kemudian dia menarik nafas dan berkata Kalau tidak ada care lain Kelak aku harus rajin belajar ilmu pedang dan membalas dendam kepada mereka Orang berbaju putih terpaku dia mengerutkan dahinya dan berkata Menghadapi masalah ini apakah kau hanya bisa berkata seperti itu Gadis itu malah merasa aneh dan bertanya Lalu apa yang aku harus katakan Orang berbaju putih dengan aneh melihatnya Kemudian dengan pelan dia berkata Apakah kau tidak mau tahu apa alasan mereka melakukan ini? Dan mengapa Wu Yei Seno ingin membunuh seluruh keluarga Ksi Imen? Karena apa mereka melakukan semua ini? Dan apakah kau tidak mau mengetahui siapa yang Gambiam telah mengetahui rencana busuk Wu Yei Seno Dan apa hubungannya orang itu dengan Wu Yei Seno Gadis itu hanya mengerjapkan matanya dan bertanya Apakah kau mengetahui semuanya orang berbaju putih Menjawab dengan dingin Benar, aku memang mengetahui sedikit keterangan Kalau kau tidak bertanya aku rasa aku pun tidak perlu memberitahukan padamu Dia memegang topeng logamnya Kemudian Dia membalikan tubuh dan pergi Gadis itu tidak bergerak Dia hanya melihat baju putihnya berkibar tertiup angin Jalannya sangat perlahan Sepertinya dia berharap gadis itu akan menghalangi kepergiannya Langkahnya sangat perlahan Dan saat itu di tempat lain Kuda yang ditunggangi oleh Tao Chon Chon berlari dengan cepat Terlihat pantat kuda itu berlumuran darah dan belum mengering Kuda itu sudah mengeluarkan darah Tapi kuda itu masih terus berlari Da'i Tao Chon Chon yang mulus juga tampak mulai berkeringat Tapi dia semakin bersemangat Sorot matanya tajam Keadaannya sekarang sama seperti elang yang berada di gulun pasir yang sedang mengincar mangsanya Hutan yang berada di sisi jalan Pohon-pohonnya tidak terlalu tinggi Sinar bintang tampak di atas petohonan itu Bayangan pohon seperti kilat lewat di depan matanya Dari dalam hutan terlihat ada sebuah bangunan kuil Dan terlihat lonceng yang tergantung diserambi kuil itu Lonceng itu memantulkan cahaya kuning Metu Tao Chon Chon tampak berbinar Lalu pelan-pelan dia menghentikan kudanya Dia meloncat turun dan mengikat kuda itu Dia langsung berlari masuk ke dalam kuil Sebuah lampu dengan cahaya sebesar biji kacang menyinari kuil itu Tampak kuil itu sangat sepi dan menyedihkan Di atas meja terdapat patung Buddha Sepuluh hari lalu Dia berdoa di depan patung Buddha untuk kliu hiting Lalu dari atas atap menetes cairan darah Kemudian Bian Aotian memimpin banyak orang siap membunuh mereka Lalu boneka yang ada di balik tirai Semua keadaannya masih sama Dengan cepat dan ringan dia masuk ke kuil Dia melihat keadaan kuil itu Dan dia memeriksa kuil itu Di sana tidak ada seorang pun Lalu dengan cepat dia berlari ke tempat sembahyang Dan mencari alas untuk sembahyang Jarinya yang panjang dan lentik Menarik alas sembahyang yang sudah husang Dan menarik keluar sehelai kain berwarna abu Di atas kain tidak tertulis huruf apapun Tapi begitu kain itu direndam Di atas kain muncul huruf-huruf Di bawah sinar redup Dengan cepat Tao Chan Chan membaca tulisan itu Kemudian terlihat wajahnya yang cemas menjadi tersenyum gembira Dia berkata pada dirinya sendiri Tak disangka Guan Wai Wulong banyak akalnya Kelihatannya walaupun aku tidak bisa mengejar waktu sampai di Hukiu Tetap tidak menjadi masalah Karena itu dengan tenang dia berjalan keluar dari kuil Kali ini karena tidak ada Liu Hiting di sisinya Dia tidak perlu pura-pura berdoa lagi Malam ini di kuil sama seperti malam kemarin Bintang-bintang memenuhi langit Malam terasa dingin seperti air Jarak dari kuil keji yang suhu kiu sudah tidak terlalu jauh Tapi tetap memerlukan waktu Jarak dari kuil keji yang suhu kiu kira-kira 3-5 km Liu Hiting masih berlari dengan kencang dengan kudanya Walaupun dia mempunyai tenaga dalam yang kuat Tapi karena ketegangan menjelang pernikahannya Dan perubahan yang terjadi setelah dia menikah Setelah beberapa hari berkuda Liu Hiting sudah tidak tahan lagi Sekarang waktu menunjukkan waktu pukul 1 malam Bulan dan bintang bersinar cukup terang Kuda yang ditungganginya masih terus berlari dengan kencang Dia duduk tegak di atas kuda Matanya dipejamkan dan dia menarik nefas Tapi dia tidak bisa berkonsentrasi Dia terus bertanya kepada dirinya sendiri Berapa jauh lagi ke hukiu? Apakah sudah hampir sampai Dia segera melihat hutan yang ada di kedua sisi jalan Seperti ada kilauan pedang dan golok Karena diam dia mendengar suara senjata yang beradu Suara bentakan dan amarah mengikuti tiupan angin ke arahnya Kemudian terdengar teriakan yang membuat hati orang tidak tahan mendengarnya Saat itu beberapa pikiran terlintas di benaknya Pernah dia berpikir Apa yang sedang terjadi di depan sana? Apakah ada perampok yang menodong seseorang? Atau ada orang-orang dunia persilatan yang bertarung untuk balas dendam pada malam hari seperti ini? Dia berpikir lagi Sekarang aku mempunyai keperluan penting Tidak usah berhenti untuk melihat semua yang terjadi di sana Semua tidak ada hubungannya denganku Masalah yang sedang ku hadapi sekarang saja belum selesai Mana bisa aku mengurusi masalah orang lain Waktu itu dia berpikir bolak-balik dan sulit untuk mengambil keputusan yang tegas Jeritan ketiga terdengar Dia mengerutkan dahi dan berpikir Perampokan dan orang terluka telah terjadi di depanku Kalau aku pura-pura tidak melihat Apakah aku bisa disebut sebagai seorang pendekar? Aku harus membantu orang itu dan ini tidak akan memakan banyak waktu pikiran ini Walaupun sekilas lewat di benaknya Dia telah mengarahkan kudanya supaya berlari dengan cepat Dan dia pun masuk ke dalam hutan menuju orang yang sedang bertarung Terdengar ada seseorang yang mementa dari dalam hutan Sahabat yang sedang melewati jangnan kige ada di sini Harap sahabat mau mengurusi persoalan yang terjadi di sini Meteliu Hiting tampak melotot, darahnya naik Begitu dia mendengar nama jangnan kige, dia sadar kalau orang-orang itu bukan orang baik-baik Karena itu dia tidak ragu lagi Segera tangan kirinya menghela kuda supaya berlari lebih cepat Kuda itu meringkik dan berhenti berlari Dari dalam hutan terdengar ada yang mementak lagi Kau jangan ikut campur Kami adalah jangnan kige Kalau kau turun dari kudamu dalam jarak lima langkah Kau akan berdarah Suaranya belum habis Tubuh Liu Hiting sudah melayang seperti seekor burung Kemudian di tengah udara bersalto dan masuk ke dalam hutan Cahaya pedang tampak berkilauan dari dalam hutan Liu Hiting baru saja memasuki hutan Terdengar ada yang berteriak Ilmu meringankan tubuh yang bagus Cepat berpencar Kemudian mereka pun melarikan diri dengan berpencar Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke kiri Ada pula yang ke kanan Hanya dalam waktu sekejap mereka sudah menghilang di dalam kegelapan Liu Hiting segera berhenti Dia melihat kesekeliling Dia ingin marah Nama Jiangnan Kigai yang mengejutkan dunia persilatan ternyata pengecut Benar-benar tidak disangka walaupun dia ingin mengejar mereka Tapi dia langsung mengurungkan niatnya karena dia masih mempunyai keperluan lain yang jauh lebih penting Jadi dia merasa tidak perlu mengejar Matanya melihat ke bawah ternyata ada senjata yang terputus dan tampak beberapa senjata rahasia yang berserakan di bawah Mungkin juga ada bekas darah yang menepes di bawah hanya karena gelap Dia tidak bisa melihatnya Siapakah yang telah terluka? Apakah orang itu pun dibawa pergi oleh mereka? Sewaktu dia sedang bertanya-tanya Tiba-tiba terdengar suara rintihan kesakitan yang datang dari balik semak-semak Liu Hiting segera berlari ke arah suara itu Dan dia menyebak semak-semak itu Di bawah sinar bulan terlihat ada seseorang dengan baju compang camping dan di seluruh tubuhnya berlumuran darah Dia terbaring di tanah dan darahnya masih terus mengalir dari sela-sela jarinya Kelihatannya selain ada luka bacok, wajahnya pun terluka berat Darah, bekas bacokan pisau, dan suara rintihan kesakitan Membuat hati Liu Hiting benar-benar kaget dan dia merasa kasihan kepada orang itu Lalu Liu Hiting menggendongnya Liu Hiting melihat walaupun orang itu badannya penuh dengan darah Tapi luka di tubuhnya tidak terlalu parah Hanya luka di luar saja Liu Hiting merasa sedikit tenang Dia yakin orang ini tidak akan mati Karena itu dia berkata Kawan, kau tidak perlu merasa khawatir Luka yang kau derita tidak terlalu mengkhawatirkan Siapa tahu begitu Liu Hiting selesai bicara Tiba-tiba orang itu menangis Liu Hiting terkejut dan mengerutkan dahinya Tapi dengan ramah dia berkata Bagi seorang laki-laki yang berkelana di dunia persilatan Jika tubuhnya terluka sedikit adalah hal yang biasa Liu Hiting adalah seorang laki-laki yang bersifat keras Melihat laki-laki ini begitu ketakutan Dia tidak senang Tampak kedua telapak tangannya menutupi wajahnya Liu Hiting segera berkata Turunkan tanganmu Aku akan melihat luka di wajahmu Laki-laki yang kepalanya terbungkus dengan kain berwarna ungu Dan tubuhnya yang berlumuran dengan darah sejenak berhenti menangis Tapi tiba-tiba dia menangis lagi sejadi-jadinya Liu Hiting merasa terkejut Dia pun langsung berhenti bicara Terdengar dia berteriak Luka ringan Luka ringan Dia membuka telapak tangan orang itu dan berkata Kau lihat Bukankah ini hanya luka ringan Mati Liu Hiting tadinya berputar karena kesal Sekarang tidak bisa berputar lagi Rasa dingin dengan cepat muncul di dalam hatinya Di dalam kegelapan malam terlihat wajah orang itu memang penuh dengan darah Kecuali hanya terlihat matanya Bagian wajahnya yang lain tidak terlihat Darah masih terus menepes Dalam pengalamannya Walaupun dia sudah banyak menyaksikan kematian orang Dan dia pun sering menyaksikan hal-hal yang menyedihkan Tapi tidak ada satu peristiwa pun yang bisa membuatnya membeku Seperti sekarang, hatinya bergejolak karena melihat reaksi orang ini Wajahnya hancur tapi dia masih hidup Dan inilah yang mengejutkan Liu Hiting Tawanya terdengar seperti orang gila Rintihan kesakitannya ternih yang terus ditelinga Liu Hiting Walaupun Liu Hiting mencoba untuk menahan dirinya Dia mencoba untuk tidak berkata-kata dulu Terdengar laki-laki itu mulai berkata Apakah kau sekarang sudah merasa puas Liu Hiting berkata Sahabat Kakak, kau Hai Liu Hiting menarik nafas dan dia berkata Sahabat, tidak apa-apa Tidak apa-apa Sambil berkata dia mengambil obat yang sudah ada di tangannya Tangan Liu Hiting tampak gemetar Obat yang dipegangnya berhamburan ke bawah Laki-laki yang berlumuran darah tadinya matanya tampak serius sekarang bersorot aneh Tawanya yang besar tiba-tiba melemah Tiba-tiba dia berteriak dan berkata Aku, aku sudah Tidak Suaranya berhenti dan tidak terdengar apapun Hati Liu Hiting bergetar Lalu dia berkata Kau, merasa di bagian mana yang sakit obat yang ada di tangan Liu Hiting tampak berjatuhan lagi Orang itu masih tidak bersuara Dadanya yang tadinya naik turun Sekarang tampak datar Liu Hiting menarik nafas dan berkata Dia sudah mati Liu Hiting berpikir orang itu sudah mati Dia hanya bisa menolong sampai di sini Maka dia pun bersiap-siap pergi menuju Hukiu Walaupun dia tidak mengenal orang itu Tapi paling sedikit dia harus menguburkan orang itu Karena itu dengan perlahan dia mengangkat mayat orang itu Kalau kau tidak dalam waktu yang tepat tiba di Jiangsu Hukiu Kau tidak akan mengetahui rahasia yang akan menghancurkan kebahagianmu seumur hidup Tubuhnya yang sudah berada dalam posisi siap menggendong tiba-tiba berdiri dengan tegak Karena teringat isi surat yang dilayangkan kepadanya tiba-tiba berkelebat di dalam otaknya Tapi walau bagaimanapun aku harus meletakkan mayat orang ini di tempat tersembunyi Aku tidak akan membiarkan mayat ini terkena hujan dan matahari Atau diinjak-injak binatang segera dia memangku mayat itu Tiba-tiba Liu Hiting melihat ada suatu keanehan Dada orang itu mulai bergerak Dia merasa kaget Mengapa aku begitu bodoh? Mengapa tadi aku tidak memeriksa nadinya dulu? Mungkin saja dia belum mati rasa cemas, lelah, dan khawatir membuatnya merasa kacau Dia menjulurkan tangannya, dengan pelan dia memeriksa nadinya orang itu Tapi, sekalipun musuhnya adalah pesilat nomor satu di dunia persilatan Jangan harap dalam satu jurus bisa mengalahkan Liu Hiting Tapi kali ini karena Liu Hiting sama sekali tidak ada persiapan Maka mimpi pun Liu Hiting tidak menyangkanya Dia mengorbankan segala galanya untuk menolong orang yang terluka parah Tapi orang itu malah berbalik mencengkramnya Liu Hiting benar-benar sangat marah Tangannya terasa kaku Dan Liu Hiting sudah ditotok orang itu Walaupun Liu Hiting berusaha memberontak dengan sekuat tenaga Tapi usahanya sia-sia Orang licik itu tertawa dengan senang dan berteriak Kalian kemarilah Orang ini sudah kubekuk sambil membentak Tangan kanannya tetap memegang nadinya Liu Hiting Dan tangan kirinya menotok dada Liu Hiting Nadi di bawah ketiak pun ditotoknya Malam begitu pekat Angin berhembus dengan kencang Udara seperti berubah terus DJ sekeliling tempat itu bertambah gelap Dalam pekatnya malam Orang yang terluka berat dan hampir mati itu sekarang meloncat bangun Melihat Liu Hiting yang roboh di bawah Dia membersihkan wajahnya yang penuh darah dengan tangannya Kemudian dia tertawa dengan senang Tangannya bergerak Darah yang memenuhi wajahnya Mengalir dari selajarinya Tapi dia sama sekali tidak terlihat kesakitan Dia hanya tertawa dan berkata Hei Margaliu Kali kau benar-benar terkena tipuku Dia membersihkan darah di wajahnya Munculah seraut wajah yang mengerikan Kulit wajahnya terkelupas Bila dilihat-lihat seperti bola daging jelek berwarna merah muda Dengan sepasang matanya yang tampak bercahaya Dia tertawa dengan aneh Di malam begitu sunyi dan angin malam yang berhembus dengan kencang Menambah suasana seram di gunung itu Liu Hiting masih terbaring di bawah dia Sama sekali tidak bisa bergerak Si jelek yang terluka parah itu Membalikan badan Liu Hiting dan tertawa dengan aneh Kau mana tahu wajahku memang seperti ini Tadi aku bukan dipukuli orang Mungkin dalam mimpi pun kau Tidak menyangkanya sama sekali Hahaha Sampai sekarang Di dunia persilatan Kecuali kau Belum pernah ada yang melihat wajahku Tapi sayang Kau pun tidak bisa hidup lebih lama Liu Hiting melihat wajahnya yang jelek dan menakutkan Meta Liu Hiting terus menatap orang itu Karena untuk memutar matanya pun dia merasa sangat sulit Dia hanya bisa berpikir dengan diam Siapakah orang ini Dia mempunyai permusuhan apa denganku Mengapa dia harus mencelakai ku Hatinya tergerak lagi Segera dia berpikir lagi Apakah dia adalah anggota Wu Yei Seno Angin malam masih terus berhembus Di sekeliling tempat itu terdengarnya suara tawa aneh dan semakin mendekat Kemudian orang-orang tadi yang berpencar melarikan diri Mengikuti suara tawa aneh itu muncul dari dalam hutan yang gelap Meta orang yang luka parah itu terputar Dia menunjuk Liu Hiting yang masih terbaring di bawah dan berkata Kau sudah beberapa kali merusak rencana kami Kalau tidak memandang ketua Sewaktu berada di Yei Sen Kau sudah mati bersama-sama dengan Wang Ling Hei Jian Hei! Hei! Kau memang hebat bisa bertahan hidup sampai sekarang Kau benar-benar sangat beruntung Sambil bicara kedua tangannya mengangkat tubuh Liu Hiting Kemudian dilemparkan ke bawah Segera anggota Wu Yei Sen Mo yang ada di sekeliling tempat itu tertawa terbahak-bahak Mereka mengelilingi Liu Hiting Angin malam terus berhembus Bayangan pepohonan terus menari-nari Tawa mereka seperti tawa sekelompok siluman pemakan manusia Liu Hiting dalam keadaan kaku terbaring di tanah Dia berusaha membuat hatinya tenang Akhirnya dia mendengar Ada seseorang dengan suara serak dan besar berkata Bocah tengik ini begitu halus dan lembut kulitnya Kelihatannya dagingnya enak untuk dimakan Yang satu lagi tertawa seperti orang gila dan berkata Hei! Bocah tengik Jangan mengira karena kau tampan Maka kau bisa berbuat seenaknya Sebelum aku dilumuri dengan darah pun Aku lebih tampan darimu Kemudian ada yang berkata Bocah tengik ini harus kita apakan sekarang? Apakah ketua sudah memberikan perintah Ada yang menjawab Sepertinya ketua belum tahu Karena anggota ketiga puluh tujuh melihat Dia sedang menunggang kuda seorang diri Dan sepanjang jalan dia terus berganti kuda Kebetulan ketua tidak ikut Karena itu anggota ketiga puluh tujuh merasa aneh Dan dia menghadang bocah tengik dengan care seperti ini Hahaha Bocah ini walaupun pintar tapi tetap saja bisa tertipu Anggota ketiga puluh tujuh itu tampaknya adalah laki-laki yang berlumuran darah tadi dan dia sangat jelek Sekarang dengan senang dia tertawa dan berkata Menurutku, lebih baik sekarang dia kita bunuh saja Karena dia telah membohongi ketua kita Dan dia ikut campur mengurusi masalah keluarga Ximen Bila kita membunuhnya sekarang kita pasti tidak disalahkan Terdengar orang-orang yang ada di sana menyetujui pendapatnya Hati liuh hiting terasa dingin Walaupun dia tidak takut pada kematian Tapi sekarang dia masih mempunyai banyak pertanyaan yang belum terjawab Kalau mati di tangan orang-orang ini Orang-orang yang tidak bermarga dan tidak bernama Dia benar-benar tidak rela Tapi sekarang dia dalam keadaan ditotok Badannya tidak bisa bergerak sama sekali Kecuali menunggu kematiannya Apalagi yang bisa diperbuatnya Dalam gelak tawa anggota Wu Yei Sen Mo Terdengar anggota ketiga puluh tujuh terus tertawa senang Dia berkata Anggota ketujuh Mengapa kau tidak bersuara? Apakah kau tidak setuju dengan usul kuliu hiting? Mendengar anggota ketujuh dengan pelan berkata Kalian memutuskan semuanya sendiri Kalau ketua marah siapa yang akan bertanggung jawab Mendengar kata-kata tadi semua tawa dan ejekan langsung berhenti Hati liuh hiting terasa dingin Dia berpikir Siapakah ketua mereka? Yang mempunyai kekuasaan dan tenaga begitu hebat Sehingga bisa membuat Wu Yei Sen Mo Membunuh orang tanpa berkedip Mereka begitu menakutkan Dalam suasana sepi Terdengar si anggota ketujuh berkata lagi Menurutku Sebaiknya kita bawa orang ini ke tempat sepi Kemudian baru kita beritahukan semuanya kepada ketua Terdengar suara kasar berkata Tapi sekarang ketua masih berada di Jiangnan Anggota ketujuh itu berkata lagi Orang itu sudah berada di sini Tidak mungkin ketua jauh dari sini Di depan ada tempat rahasia untuk mencari berita Bila ketua ada di sini Kita bisa segera mengetahui kabarnya Yang terpenting sekarang orang ini sudah berada dalam kekuasaan kita Dia mempunyai sayap sekalipun Dia tidak akan bisa sampai di Wismavihi lebih awal Memereskan dia atau nanti sama saja Anggota ketiga puluh tujuh tertawa dan berkata Betul, lebih awal atau akhir membereskannya sama saja Dia adalah seekor burung yang terkurung di dalam sangkar Atau bagai ikan yang berada di dalam jala Nasibnya akan berakhir sama seperti Ximen Xiao Hanya saja orang ini belum sempat menikmati kesenangan hidupnya Dia harus menjadi setan di bawah tanah Benar-benar sangat kasehan Hahaha Si anggota ketiga puluh tujuh berkata Mengapa selama beberapa hari ini kau selalu bicara yang tidak-tidak? Kalau semua terdengar oleh ketua Dia di Arn tidak melanjutkan lagi Methe anggota ketiga puluh tujuh tampak aneh dan dingin Dia seperti ketakutan Lalu dia menundukkan kepalanya Sekarang dia tidak berani bicara apa-apa lagi Kata-kata mereka tidak sampai di telinga ketua mereka Tapi terdengar jelas oleh Liu Hiting Dia merasa kaget, sedih, dan juga marah Apakah ketua yang mereka maksudkan adalah Tao Chun Chun Tapi dia berpikir lagi Akan bernasib sama seperti Ximen Xiao Apa hubungan semua ini dengan Ximen Xiao Antara Ximen Xiao dan Tao Chun Chun Ada hubungan apa? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat Liu Hiting menjadi sedih Karena dari percakapan antar anggota Wu Yei Sen Mo Dia bisa mengambil kesimpulan Kalau ketua mereka tak lain adalah istri tercintanya Tapi masih banyak pertanyaan yang masih belum terjawab Tao Chun Chun dan Si Guan Siki Apakah kedua nara ini adalah satu orang terempuan itu begitu lembut? Dengan kekuatan apa dia berhasil menguasai Wu Yei Sen Mo Bagaimana dengan rumah misterius yang berada di tengah hutan itu? Apakah itu juga ada hubungannya dengan Wu Yei Sen Mo? Semua anggota Wu Yei Sen Mo mempunyai ilmu silat sangat tinggi Tapi mereka begitu misterius dan sifat mereka sangat sadis Mereka tidak mempunyai marga dan nama Lalu, siapakah mereka? Mereka tidak mempunyai dendam denganku Mengapa mereka harus membunuhku? Apa hubungan Ximen Xiao dengan semua ini? Siapa yang mengetahui rahasia mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya merasa pusing Membuat dia tidak berani berpikir lebih jauh Karena apa Chon Chon memperlakukanku seperti ini Hatinya yang terdalam masih menyimpan harapan dan kecurigaan Dia berharap Tao Chon Chon tidak ada hubungannya dengan masalah ini Dan dia berharap semua perkiraannya salah Orang yang bersuara serak itu terdengar mementak lagi Aku akan pergi ke tempat rahasia itu Sambil bicara dia langsung berlari jauh Hati Liu Hiting tergerak lagi Tempat rahasia Tiba-tiba dia teringat malam di kuil yang terpencil Apakah Chon Chon sedang mencari kabar saat itu? Kalau bukan karena diriku Lalu untuk apa dia berdoa di dalam kuil itu Semua masalah sudah terlihat dengan jelas Bahwa semua masalah ini berhubungan erat Liu Hiting ingin mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi Walaupun semua ini menyangkut perasaannya Karena itu secara diam-diam dia melancarkan aliran darahnya Supaya bisa terlepas dari totokan Dia mengatur nafasnya dengan tenaga dalam Dia berusaha membuka totokan Terdengar anggota ketujuh Wu Yei Sen Mo berteriak Ada seekor kuda yang berlari dengan cepat ke arah mereka Anggota ketiga puluh tujuh itu tertawa sinis Dia menggendong Liu Hiting dengan sinis Dia tertawa Hei bocah tengik Kau jangan berbuat macam-macam Supaya aku mudah memperlakukanmu Dia sudah berlari keluar hutan dan menaiki kudanya Dia berkata Bukankah kau ingin pergi ke Hukiu? Sekarang aku akan mengantarkanmu ke Hukiu Logat bicaranya adalah logat sandang Dia tertawa sinis lagi Kalau tidak benar-benar mendengar ucapannya Sulit untuk mengerti apa yang sedang dibicarakan olehnya Kuda mulai berlari Liu Hiting dibaringkan di atas pelana Kepala dan kakinya terkulai di punggung kuda Dengan satu tangan anggota ketiga puluh tujuh itu memegang tali kuda Sedangkan tangan yang lainnya terus memukul punggung Liu Hiting Dia tertawa dengan senang dan berkata Bocah tengik Apakah kau merasa lebih enak? Hahaha dia sangat ahli berkuda Satu tangan memegang kendali kuda Dan sengaja membuat kuda meloncat dengan tinggi Kadang ke kiri kadang ke kanan Walaupun dia duduk di atas pelana Tapi dia duduk dengan mantap Seperti duduk di kursi biasa Sedangkan Liu Hiting yang berada di atas pelana Bergoyang-goyang seperti pohon yang Liu yang tertiup angin Sedangkan orang yang duduk di atas pelana Dengan posisi normal malah terlihat sangat senang Melihat tubuh Liu Hiting semakin terguncang keras Dia semakin keras tertawa Bocah Apakah kau merasa senang? Karena terus menerus terguncang-guncang Liu Hiting hampir saja terjatuh Tapi Liu Hiting sama sekali tidak marah Dalam hati dia malah merasa sangat berterima kasih Dan senang Karena dengan bergoyang terus di atas kuda Malah membantu Liu Hiting melancarkan aliran darahnya Berkali-kali getaran yang terjadi Membuat dia bisa membentur nadinya dengan tubuh kuda Dan hal itu membuat nadi yang ditotok menjadi terbuka Tenaga dalamnya mulai pulih kembali Anggota ke-37 itu masih terus bicara Bocah, apakah kau merasa senang? Apakah kau merasa nyaman? Diam-diam Liu Hiting ingin tertawa Tapi dia tetap tidak bergerak Dia ingin tahu bagaimana dan di mana Wu Yei Sen memelakukan apsinya Dan siapa ketua mereka sebenarnya? Bulan sudah menghilang bersama-sama dengan bintang Hari menjelang pagi Dini hari adalah hari yang paling gelap selama satu hari itu Begitu gelap sampai debu yang terbawa oleh lari kuda pun Tidak dapat terlihat Di sisi jalan di sebuah pohon besar Terikat dua ekor kuda berwarna hitam Yang satu berpenunggang Sedangkan yang satu lagi penunggangnya tampak sangat cemas Dia terus melihat kekejauhan Tak lama terdengar derap kuda milik anggota Wu Yei Sen mau datang Dia langsung memanjat ke atas pohon Begitu kuda-kuda itu tiba Dia bersembunyi di atas pohon yang rimbun dan tidak bergerak Tidak bergoyang sampai Wu Yei Sen mau menjauh Dengan terkejut dia berkata Yei, karena dia melihat di antara banyak kuda anggota Wu Yei Sen mau Terlihat seekor kuda yang sedang dicari-cari oleh perkumpulan mereka Kuda itu bernama Hei Sen mau Kecuali ada hal penting yang terjadi dalam perkumpulan mereka Hei Sen mau jarang keluar Tapi kali ini Hei Sen mau keluar dari kandangnya Hei Sen mau keluar karena ada Liu Hei Ting Tapi mengapa Hei Sen mau bisa terjatuh ke tangan Wu Yei Sen mau Dia merasa aneh Pelan-pelan dia turun dari pohon kemudian menunggang kudanya Dan mengikuti gerombolan Wu Yei Sen mau dari belakang Liu Hei Ting telungkup di atas kuda Walaupun sekarang dia tidak tahu sedang berada di mana Tapi diam-diam dia melihat arah sepanjang perjalanan Dia tahu Wu Yei Sen mau sedang membawanya ke Suzhou Ketika mereka memasuki kebun Arbek I Tiba-tiba anggota ke-37 menghentikan kudanya Dia menjambak rambut Liu Hei Ting dan tertawa lalu bertanya Kau lihat apa ini dia mengambil sebuah pecut yang tergantung di pelana kudanya Tangannya menunjuk ke arah selatan Liu Hei Ting bertindak sangat berhati-hati supaya tidak terlihat kalau nadinya sudah terbuka Dia berusaha menguasai kemarahan yang timbul di dalam hatinya Liu Hei Ting mengikuti arah tangan anggota ke-37 dan melihat arah yang ditunjuk Terlihat bumi tertutup oleh kegelapan Di tempat yang ditunjuknya terlihat ada api yang menyala dan berwarna merah Anggota ke-37 itu menggoyangkan kepala Liu Hei Ting sambil tertawa Dia berkata, aku kasih tahu padamu Tempat itu adalah Hu Kiu dan itu adalah Wisma Veihi yang sangat terkenal di dunia persilatan Ha, ha ha Wisma Veihi sudah rata dengan tanah Ketua Wisma Ximen sekarang pasti sudah menjadi setumpuk arang Suara tawanya terdengar begitu senang, begitu gila Dia berdiri di atas penderitaan dan kesulitan orang lain Liu Hei Ting merasa sangat marah Dengan sekuat tenaga dia berusaha menahan kemarahannya Kalau tidak sejak tadi dia sudah membunuh orang yang berdarah dingin ini Dalam tawanya, anggota ke-37 itu menarik Liu Hei Ting turun dari atas kuda Terpaksa Liu Hei Ting menjatuhkan dirinya ke bawah dengan berat Di hutan Ardek I, di lapangan yang dibuat orang Ada beberapa rumah beratap jerami Begitu turun dari kuda, mereka langsung menjenggut rambut Liu Hei Ting sambil berjalan ke rumah itu Liu Hei Ting seperti sebuah mayat yang diseret Dia tidak melawan sama sekali, tanah yang terasa dingin dan basah mengoturi bajunya Liu Hei Ting menahan dirinya, sabar, bertahanlah Walaupun Liu Hei Ting masih muda tapi dia tahu dengan menahan kesabaran dia baru bisa mendapatkan kemenangan Rumah beratap jerami itu dari luar terlihat usang Tapi begitu memasuki pintu usang itu mereka melewati sebuah ruangan sangat sederhana Mereka menggeser sebuah meja kuno Di bawahnya terlihat sebuah lorong yang gelap Kemudian Liu Hei Ting melihat keadaan di sana begitu berbeda jauh dengan rumah yang ada atasnya Di kamar di bawah lorong itu ditata dengan rapi dan mewah Anggota ke-37 itu mendorong Liu Hei Ting dengan kasar ke sudut dinding Di dalam ruangan itu terdapat empat buah lampu yang menyala dengan terang Liu Hei Ting melihat wajah anggota ke-37 itu ternyata lebih jelek daripada penjahat yang ada di cerita legenda Matanya penuh dengan dendam dan terlihat sadis Dia seperti mendendam dan benci kepada orang yang berada di dunia ini Ada enam anggota Wu Yei Sen mulainya di situ Wajah mereka tertutup oleh sehelai kain berwarna hitam Maka Liu Hei Ting tidak bisa melihat wajah mereka Tapi sorot meti mereka sama persis dengan anggota ke-37 Hal ini membuat Liu Hei Ting sulit untuk mengerti bagaimana sekelompok orang ini bisa bertahan hidup Di dalam hati mereka hanya ada dendam dan kesadisan Tidak ada hati yang menyayang dan saling memaafkan Hati mereka selalu kosong, kecewa, dan sedih Terlihat anggota ke-37 itu mengeluarkan nafas panjang Dengan santai dia duduk di sebuah kursi Seorang anggota Wu Yei Sen mau mengambil sebotol arak keras lalu meminumnya Tiba-tiba dia menyemprotkan arak itu ke wajah Liu Hei Ting Sambil tertawa dia berkata Bocah tengik, bagaimana rasa arak ini? Aku kasih tahu padamu, arak ini bernama arak mawotai Arak ini umurnya sudah ratusan tahun Kau bisa menjulurkan lidahmu untuk menjilatnya Aku tanggung kau bisa menikmati asanya Suaranya belum habis Suara-suara tawa langsung memenuhi ruangan Dia minum lagi kemudian menarik kain yang membungkus kepalanya Liu Hei Ting menjadi terpaku karena rambut orang itu berwarna merah Merah seperti nyala api Hati Liu Hei Ting tergerak Angin malam terasa dingin Pohon yang terlihat dingin Suara teriakan ketakutan yang pendek Darah yang menempel di pohon Tubuh cacat Ruyun Long G. Jin Lao Si Tidak disangka Mereka, aku punya Kemudian tangan yang digenggam merat Kain hitam Rambut berwarna merah Ruyun Long Jin Lao Si dibunuh oleh si rambut merah Anggota No. 37 Sampai mati Sorot Matt Liu Hei Ting terlihat menjadi serius Hatinya diliputi dengan kemarahan Beberapa kali hatinya bergejolak dan marah Hampir dia tidak sanggup menahan kesabaran dan tidak berhasil menguasai dirinya Tiba-tiba di luar ada yang terbatuk Tawa yang memenuhi ruangan itu langsung berhenti Nomor 37 Langsung berdiri dengan coat dari balik dadanya Dia mengambil dan memasang kembali topeng hitamnya Lalu dia keluar Jantung Liu Hei Ting berdegut dengan kencang Darahnya maik ke atas kepala Pertanyaan yang sudah lama tersimpan Di dalam hatinya akan segera terbuka dan dia akan mengetahui semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Dan tentu saja mungkin akan membuatnya terguncang Serta bisa membuat dunia persilatan menjadi geger Karena itu walaupun dia berusaha membuat dirinya tenang Tapi dia tetap merasa tegang hingga sulit untuk bernafas Ruangan yang tadinya sangat ribut sekarang seperti kuburan Anggota Wu Yei Senmo yang ada di dalam ruangan semua berdiri dengan tegak Ada yang berdiri dan sambil melihat ke arah pintu Ada yang menahan nafas Mereka seperti ketakutan Pintu ruangan itu hanya terbuka sedikit Orang di dalam tidak bisa melihat keadaan di luar Lampu bergoyang-goyang Liu Hei Ting merasa otot di sekujur tubuhnya bergetar Nafasnya semakin menderu Jantungnya berdetak lebih kencang Semakin cepat Tiba-tiba pintu terbuka Tampak bayangan seseorang masuk ke dalam ruangan itu Tangan Liu Hei Ting terkepal Kukunya menancap ke dalam daging Ternyata bayangan itu adalah nomor tujuh yang baru datang Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terlihat mengendurkan ketegangan hati Liu Hei Ting Seperti panah yang berada di dalam busur Sekarang busur itu mengendur Liu Hei Ting tidak mengerti jalan pikirannya sendiri Apakah sekarang dia merasa kecewa atau hanya sekedar mengendurkan ketegangannya? Karena orang tidak berani menghadapi sesuatu yang tidak pasti Lampu terus bergoyang-goyang Tiba-tiba nomor tujuh menetpuk tangannya Selangkah demi selangkah Apakah dengan pelan dia mendekati Liu Hei Ting? Apakah ketua tidak datang ke sini? Tanya nomor tiga puluh tujuh Karena ketua takut keadaan Wisma Wihi akan berubah Maka dia ke sana terlebih dulu Apakah marga Liu ini sudah diserahkan? Ketua kepadamu Benar nomor tiga puluh tujuh tertawa dan berkata Baiklah Baiklah Aku ingin melihat bagaimana dia mati Terlihat sosok nomor tujuh adalah seorang laki-laki kurus dan tinggi Kedua mati yang tadinya berwarna hitam sekarang menjadi ungu Dari ungu berubah menjadi merah Telapak tangannya berwarna merah seperti api Setiap dia melangkah ke depan Jarinya terlihat bertambah kasar Liu Hei Ting memandang telapak merahnya Semua jarinya sama panjang Dan telapak tangannya membentuk persegi Seperti papan besi yang sudah dibakar di dalam api Liu Hei Ting berpikir Bukankah ini yang disebut dengan tayang Z.H.U.S.A. Sengseng Telapak matahari sakti tangan pasir merah Baru saja memikirkan hal itu Nomor tujuh sudah membentak Tulang-tulangnya terdengar berderak Dan sepasang tangannya yang merah Seperti api siap memukul kepala Liu Hei Ting Telapak tangan itu belum sampai Tapi panasnya sudah terasa Nomor tiga puluh tujuh dengan senang berkata Wajah mulus dan putih Bila dipanaskan dan dicetak telapak tangan Lau Ki Pastinya akan sangat bagus Telapak tangan Lau Ki hampir mengenai wajah Liu Hei Ting Semua anggota Wu Yei Senmo yang ada di dalam ruangan itu Tertawa dan match mereka tampak berbinar-binar Mereka terlihat lebih senang dibandingkan saat merayakan Imlek Tangan nomor tujuh semakin mendekati wajah Liu Hei Ting Mereka terlihat semakin senang Tidak ada yang mengerti mengapa peristiwa berdarah seperti ini membuat mereka begitu gembira Tawa mereka yang membahana masih terdengar Liu Hei Ting tiba-tiba bersiul dan meloncat ke tembok Nomor tiga puluh tujuh ikut bergerak Kedua tangannya terjulur ke atas Tawa gila anggota Wu Yei Senmo bersamaan berubah menjadi teriakan terkejut Saat itu api lampu di ruangan itu tampak menari-nari Bayangan orang terus bergerak Bersamaan mereka menerjang ke arah Liu Hei Ting Terima kasih telah menonton!